Ini yuri ini setelah dia melakukan kegiatan kepada saya dengan cara mengaku bisa memindahkan dan dia mengaku seorang anggota TNI kemudian dia mengatakan berpangkat Lieutenant Kolonel. Seorang anggota polisi menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh rekannya sesama polisi dan TNI Gadungan. Awalnya anggota polisi yang sebagai korban itu ingin anaknya di Kesatuan Tugas TNI dimutasi atau dipindahkan. Kesana kemari mencari tahu korban akhirnya dikenalkan oleh rekannya kepada seseorang yang mengaku sebagai anggota TNI. Anggota TNI tersebut mengaku bisa memutasikan anak korban asalkan ada fee yang diberikan. Korban pun percaya sebab salah seorang oknum petugas polisi yang membantunya itu merupakan rekan kerjanya. Lambat laut korban mulai gundah karena anaknya tak kunjung dimutasi. Korban yang merupakan anggota polisi ini pun mengalami kerugian hingga 60 juta rupiah dan memutuskan melaporkan kejadian ini. Diolah dari Tribunus Sultra, aksi penipuan menimpa salah satu anggota poli di Sulawesi Tenggara. Dugaan penipuan ini menimpa Abdullah Odemaju yang bertugas di Polsek Sampolawa, Buton Selatan. Selain itu, aksi penipuan ini tidak dilakukan sendiri oleh TNI Gadungan tersebut. Namun turut melibatkan rekan La Odemaju yang juga ternyata anggota polisi. Rencananya, uang tersebut akan disetor ke Mabes untuk dapat memutasikan anaknya. Sebab dari pengakuan Ye kalau di Mabes itu paling kurang menyetor 50 juta rupiah. Ternyata, hingga kini anaknya belum juga dipindah tugaskan. Sehingga Abdullah Odemaju merasa ditipu oleh rekannya sesama polisi dan TNI Gadungan tersebut. Ia pun terpaksa melaporkan dugaan penipuan ini di Mabes, Bau-Bau.